Anggota DPD RI terpilih Arya Weda Karna mendorong keberadaan kantor HUB IKN di Bali guna menarik investor nasional dan internasional berinvestasi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Anggota DPD RI terpilih asal Bali Arya Weda Karna memberikan rekomendasi kepada otorita Ibu Kota Nusantara untuk membangun kantor HUB IKN di Pulau Dewata, Bali. Arya Weda Karna menilai, Pulau Bali yang sudah populer di mata dunia dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga ke tingkat internasional. Keberadaan kantor HUB Ibu Kota Nusantara di Bali juga diyakini dapat menarik minat investor nasional dan global untuk berinvestasi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kantor HUB ini Bali dengan satu nama baik, keterkenalan di dunia internasional, bahkan kata orang Bali lebih terkenal dari Indonesia kan. Jadi buat saya, mari kita manfaatkan itu. Karena di Bali satu tahun ada kurang lebih 8 juta turis yang datang. Dan di antara 8 juta turis ini ada orang-orang yang ingin berinvestasi, ingin mengembangkan networking. Nah, jika dibangun satu kantor HUB di Pulau Bali, buat saya akan mendapatkan akses yang lebih. Kita bisa reach Asian countries, ada 11, ada juga pasar Eropa dan Amerika. Saran saya, bangunlah IKN ini di dua tempat BUMN dan kita akan dukung. Arya Weda Karna merekomendasikan lokasi kantor HUB IKN dibangun di situs BUMN kawasan ITDC Nusa 2 Bali. Kantor HUB IKN tersebut juga harus dilengkapi dengan informasi terkait sektor potensial yang dapat menumbuhkan nilai investasi di Ibu Kota Nusantara. Angki Kresensya, TVRI Kalimantan Timur, melaporkan.